Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alatu wassalamu'ala asrofil ambiyayu wa mursalin, sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sohbi ya jema'in. Amma bangduh. Yang terhormat kepada Bapak Elan Suherlan, MSI, selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Yarsi, yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Deri Wijaya, PhD, yang terhormat kepada Bapak Ibu Dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi, serta para hadirin peserta AI seminar seri 4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat riski, sehingga kita masih dipertemukan di acara seminar ini yang insya Allah berkah dalam suasana pandemi COVID-19. Amin. Tak lupa solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada dunjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah, kita dapat menikmati nikmat iman dan Islam, serta menjalani kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin. Sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenankan saya Nurul Syafira sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara AI seminar seri 4 dengan judul NLP and Its Application in Medicine. Acara pertama adalah sambutan, selanjutnya Giles Lecture dari narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Diri Wijaya, PhD. Kemudian ada sesi diskusi dan tanya-jawab, dan untuk agenda terakhir adalah penutupan. Mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatiha. Baik, acara selanjutnya ya ini adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Elan Suherlan, MSI, selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Yersi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rara atas waktunya. Puji dan syukur, mari kita panjatkan dari Rara Allah SWT, karena pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam seminar, seri yang ke-5 atau ke-6 seri lagi ini, sudah banyak memang dilakukan seminar AI ini. sholawat serta salam, semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada jujur yang kita nanti besar Muhammad SAW, para suhabatnya, para umatnya, dan tentunya pada kita semua yang memang rindu dimasukkan kepada golongannya. Baik, saya sampaikan terima kasih juga kepada Ibu Dekan, Dekan Pakuas Teknologi Informasi, yang kedua tentunya kepada Pak Chandra, sebagai Direktur dari AI Talent Academy di Program Studi Teknik Informatika ini, kepada para dosen, para mahasiswa, dan hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi, seminar pada kali ini, pada hari ini insya Allah adalah tentang NLV ya, Natural Language Procession. Jadi, ini merupakan terapan juga dari AI, machine learning, dan juga information retrieval. Ya, mungkin anak-anak IT, anak-anak informatika, wajib untuk memahami lebih lanjut. Ya, tanpa berpanjang lebar, saya juga menyampaikan terima kasih kepada pembicara Ibu Dery Widjaya. Sepertinya beliau ini calon profesor ya. Jadi, kita tunggu bagaimana urayan lebih detailnya, lebih rincinya tentang NLV ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil banyak manfaat dari bahasan yang akan diberikan. dan terutama nih, yang paling penting adalah kalian bisa mengikuti jejak Ibu Dery. Beliau itu sampai ke Boston, Amerika ya. Jadi, sepertinya Pak Chandra, Pak Suheri, ini hadis sudah di-update nih ya. Tolapul ilmi, walau di Amrik. Carilah imun, walaupun sampai Amerika, sekarang harus di-update hadisnya gitu ya. Jadi, mudah-mudahan kita semua, terutama kalian yang masih S1, tetap semangat ya, tetap bisa mengambil hikmah, pengalaman-pengalaman orang lain yang berhasil. Terutama, ya seperti tadi, Ibu Dery ini, kita perlu ikuti langkah-langkahnya ya, sehingga beliau menjadi asisten profesor. Itu saja mungkin dari saya. saya ucapkan selamat webinar, kita simak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ilan atas sambutannya. Dan, selanjutnya ini, akan ada sesi foto bersama, oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya. gambar akan diambil dari slide pertama, 1, 2, 3. Dan selanjutnya adalah slide kedua, 1, 2, 3. Oke, di slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. acara selanjutnya ini adalah, acara yang kita nanti-nantikan, yaitu adalah penyampaian materi, dari Ibu Diri, Wijaya PhD. Assalamualaikum Ibu Diri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum Ibu menyampaikan materi, izinkan saya untuk membacakan, profile dari Ibu Diri. Jadi, Ibu Diri ini adalah, asisten profesor, di Departemen Ilmu Komputer, di Universitas Boston. Kemudian, beliau juga menulis, beberapa artikel, yang salah satunya itu adalah, Never Ending Learning. Beliau juga pernah, menjadi dosen, di Institute of Technical Education, di Singapura, pada tahun 2004, dan sampai 2006. Dan, hal lain yang menurut saya, juga menarik, beliau ini juga pernah, diwawancarai oleh, POA Indonesia, karena berkesempatan, untuk mendapatkan, untuk jurusan, komputer sign, di Carnage Mellon University. Baik. Baik. Ibu Diri sudah siap, untuk penyampaian materinya, waktu dan tempat, kami tersilakan. Terima kasih, Bu Nuru. Saya, share screen dulu, mungkin, bisa di-enable, screen sharing. Bisa kelihatan, screennya. Ya. Terima kasih, semuanya. Terima kasih, kepada para, ketua jurusan, dekan, dan dosen-dosen, dan juga, peserta, mahasiswa. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, saya, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, saya, 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 memberikan sedikit, seminar, mengenai, natural language processing, dan, aplikasinya, di medicine, tapi, juga, masukin healthcare juga, karena, salah satu fokus research saya itu, di, lebih ke healthcare, dibanding ke medicine, yang, current research. Jadi, sedikit mengenai saya, seperti, disebut tadi, saya, sekolah S3-nya, di Carnegie Mellon University, di, Pittsburgh, di Amerika, di ilmu komputer, tapi, sebelumnya, saya, S1 dan S2 juga, di ilmu komputer, di, di National University of Singapore, waktu itu, sempat, ketemu sama, Herika, waktu masih di NUS, masih sekolah di sana, ketemu sama Herika, yang, waktu itu, lagi, research ke NUS, waktu itu, dia sudah di RC, sepertinya, sampai sekarang, masih di RC, dari situ, makanya, kenal sama, Bu Herika, sesudah itu, saya, sudah S3, saya postdoc, di University of Pennsylvania, itu di, Philadelphia, di Amerika juga, dan sekarang, saya, bekerja, sebagai dosen, asisten, profesor, di computer science, juga, di Boston University, ini foto, sama anak saya, waktu sebelum COVID, kita masih bisa, jalan-jalan ke, Disney World, di Florida, waktu itu, tapi, sebenarnya, saya, sudah mulai, melakukan riset, tertarik, untuk riset, dan melakukan riset, waktu S1, di NUS dulu, sewaktu, mengikuti, program riset, untuk anak S1, undergraduate, research opportunity project, jadi, yang mahasiswa-mahasiswa S1, kalau tertarik riset, jangan, ragu-ragu, dimulai saja, gitu ya, silahkan, menghubungi dosen, untuk, bisa gak ikutan, melakukan riset, gitu, jadi, sesudah itu, saya terus, akhirnya, karena suka, waktu riset, waktu S1, mempelajari tentang riset, terus tertarik, dan seterusnya, sampai sekarang, gitu, fokus riset saya, di Boston University, itu, di natural language processing, particularly, di aplikasi, machine learning, ke text, jadi, text itu, yang berbentuk, bahasa manusia, bisa, speech juga, bisa sound juga, anything, yang, dalam bentuk, human language, specifically, fokusnya, ada dua, fokus riset saya, satu adalah, machine translation, jadi, bagaimana kita, bisa membuat, sistem komputer, yang bisa menerjemahkan, secara otomatis, contoh yang sering kita lihat, yang sering kita pakai, mungkin, Google Translate, tapi, fokus saya adalah, bagaimana kita bisa membuat, sistem, terjemahan otomatis ini, untuk bahasa yang, tidak memiliki, banyak data, jadi, kalau kita lihat, di Google Translate, mungkin ada, sekitar seratusan bahasa, tapi, bahasa di dunia, itu kan ada, sekitar, 7 ribu bahasa, jadi, masih banyak bahasa, yang belum, belum ada, sistem terjemahan, otomatis, yang tersedia, jadi, itu yang, sekarang menjadi, fokus saya, fokus yang kedua, adalah, media framing, jadi, bagaimana kita bisa, membuat, sistem komputer, yang bisa mendeteksi, secara otomatis, apa, frame, atau angle, atau perspektif, yang dipakai oleh jurnalis, sewaktu mereka menulis, suatu berita, jadi, misalnya, berita yang sama, tentang, misalnya, apa ya, imigrasi, kalau di Amerika, kan, salah satu topik hangat, itu imigrasi, berita tentang imigrasi, bisa dilihat, dari segi, personal, dari segi human, gimana mereka, yang imigran, datang, dari negara-negara, di Amerika Selatan, yang ada perang, gitu kan, banyak geng, jadi, akhirnya, mereka lari, dari, dari kekerasan itu, untuk masuk ke, Amerika, ada juga yang menulis, dari segi politik, jadi, imigrasi, imigrasi itu, biasanya, disupport sama demokrat, separtai demokrat, sementara, partai republikan, lebih gak suka, mengenai imigran, kan, atau bisa, kita lihat, dari sisi ekonomi, jadi, bagaimana imigran itu, bisa membantu, perekonomian, kan, ada juga yang bilang, imigran, mengambil pekerjaan, ya kan, jadi, itu dari segi ekonomi, jadi, satu, topik yang sama, bisa ditulis, dari berbagai, sudut pandang, nah, media framing ini, gimana kita bisa membuat, sistem komputer, yang bisa mendeteksi, suatu tulisan itu, diambil dari sudut pandang, yang mana, karena, pentingnya, melihat itu adalah, gimana kita bisa melihat, gimana sih, cara jurnalis itu, untuk menggiring opini publik, karena, kalau misalnya, sesuatu itu, selalu di cover, dari segi politik, misalnya, nah, itu, apa, cara paling efektif, untuk membuat, debat kusir, akhirnya, masalahnya sendiri, gak teratasi, karena orang sibuk berdebat, dari segi politis, gitu, nah, jadi, sebenarnya, semua yang membawahi, riset saya, itu adalah, aplikasi, machine learning, nah, sebelum kita mulai, masuk NLP, mungkin saya, bicara sedikit, tentang machine learning, machine learning, itu, secara, umum, adalah, bidang ilmu, yang bertujuan, untuk membuat, sistem komputer, yang bisa belajar, dari data, jadi, bukan kita, kita kasih, aturan-aturannya, atau rule-rulenya, kita kasih, tapi, dia belajar sendiri, aturan-aturan itu, dari data, jadi, kalau kita lihat, dari segi, misalnya, programming yang sebelumnya, kan, biasanya, kita ada data, terus, kita masukin program, kita masukin aturan-aturannya, jadi, kita tahu, kalau datanya seperti ini, keluar outputnya, seperti itu, sementara, di machine learning, kita, enggak lagi, harus memprogram, peraturan-aturan ini, kita tinggal masukin data, dan data itu, sudah ada labelnya, kemudian, komputer akan mencari pola, dari dalam data, dan label ini, sehingga, dia bisa menghubungkan data, input dengan output, jadi, sesudah dia belajar, pola-pola itu, kalau dikasih data baru, dia akan bisa, memprediksi, kira-kira label, dari data yang baru ini apa, jadi, contoh, misalnya, kita masukin, contoh-contoh rumah, ya, ukurannya berapa, lokasinya di mana, terus, umurnya berapa, itu rumah, terus, labelnya mungkin harga, harga jual, ya, jadi, dengan, dari data itu, maka komputer bisa mempelajari pola-pola, misalnya, kalau, kamarnya ada berapa jumlahnya, lokasinya di mana, umurnya berapa, kira-kira harganya berapa, gitu, jadi, dia belajar langsung dari data, tanpa perlu kita program, nah, ini penting karena, dalam, terutama dalam masalah bahasa, kalau kita berusaha menulis, satu demi satu, aturan tentang bahasa, misalnya, teks mana sih, yang isinya positif, teks mana sih, yang isinya negatif, misalnya, review, ya, review produk di, di Tokopedia, gitu kan, atau review tentang seller, di Tokopedia, kalau kita, berusaha menulis aturan-aturan, kayak, kalau ada kata-kata hebat, atau cepat, atau, ready stock, gitu kan, itu, berarti positif, sementara, kalau lambat, barang rusak, nah, itu negatif, nah, kalau kita mau, coba tulis satu persatu, semua aturan-aturan itu, pasti, nggak bakalan selesai programnya, karena, begitu banyak cara orang, untuk mengekspresikan, hal yang positif, bisa, dengan berbagai macam, kata-kata, ya kan, kalimat, gitu kan, atau bahkan ada yang bilang, sebenarnya, saya dengar dari teman saya, barangnya ini bagus, terus, apa, biasanya selalu tersedia, tapi, waktu saya beli, barangnya jelek, terus, habis itu, lemot, nyampenya, jadi, artinya, sebenarnya, ada tulisan-tulisan positif, tapi, sebenarnya, akibat, terakhirnya negatif, gitu kan, nah, kalau kayak gitu, gimana, kalau kita mau menulis, aturan-aturan tersebut, secara pakai program, bakalan susah, makanya kita, kasih aja contoh-contoh itu, sebanyak mungkin, sehingga, komputer bisa mencari polanya sendiri, dan, bisa memprediksi dengan lebih akurat, gitu, jadi, machine learning ini, yang sekarang membawahi, sebagian besar, banyak AI technology, artificial intelligence technology, basically, dia merupakan software, yang belajar, untuk membuat, decision, dari contoh, dan contoh itu, adalah data, yang kita sudah koleksi, dan sudah kita label, contohnya, seperti saya bilang tadi, ada review-review, dari, misalnya, review produk, ya, atau review, tentang service, contohnya, my experience so far, has been fantastic, itu sudah dilabel, dengan label positif, karena dia menunjukkan review yang positif, terus, kalau ada orang bilang, the product is okay, I guess, itu berarti netral, it's just okay, atau kemudian, support team is useless, ini berarti negatif, nah, dari sini, kita berusaha melatih, misalnya, label, misalnya, review-nya, we are happy with the service, label-nya harusnya positif, jadi, suatu, algoritm kita memprediksi negatif, kita akan membetulkan dia, dan bilang, eh, sorry, salah itu, jadi, kamu harus merubah, mengupdate parametermu, sehingga, dia bisa, memprediksi yang benar, di training data, dan sesudah dia berhasil di train, berhasil di kita latih, kemudian, model itu bisa kita pakai, waktu tes, jadi, waktu ada input baru, yang belum pernah kita lihat sebelumnya, misalnya, bad experience, with customer support, dia bisa memprediksi bahwa, review itu negatif, gitu. Dan sekarang, kebanyakan, machine learning model itu, AI model itu sudah memakai, neural network, the most popular, algorithm sekarang, itu, karena dia, basically, belajar mengenai pola-pola ini, dari data, tapi, dengan cara yang lebih, efektif, jadi, kalau dulu kan, kita harus mengubah, dari data itu, kita ambil feature-nya, jadi, gimana kita merepresentasikan, data tersebut, sehingga, representasinya itu, bisa dipakai, untuk menemukan pola, gitu, tapi, kadang, kalau features, yang kita pilih itu, nggak benar, misalnya, untuk review, kita salah, kita milih, apa namanya, panjang pendeknya review, kan, kalau panjang, berarti positif, itu kan, belum tentu, itu feature yang, yang bagus ya, sebenarnya, feature-nya kan, word, ada word apa, di situ, gitu, nah, neural network, ini, nggak perlu, kita do feature engineering, jadi, basically, kita bisa masukin, dalam bentuk text, itu sendiri, ya, kayak raw data, kemudian, dia, lewat, networknya, yang dia, apa namanya, waktu, tiap word ini, dia masuk, sebagai input, ke neuron, terus neuronnya, bakalan keactivate, atau nggak keactivate, nah, dari situ, dia, continue to, pass the activation, the next layer, and so on, so forth, sampai ke final layer, jadi, seperti di, di brain kita, sebenarnya, dia, simulate, apa yang terjadi, di our, actual brain, jadi banyak neuron, dan neuronnya, interconnected, dan kalau misalnya, neuronnya keactivate, dia bakalan, fire up, dan mengactivate neuron lain, sehingga akhirnya, dia menghasilkan, decision, at the end, at the last layer, jadi, dengan begini, sesuatu yang, mulainya word, di level pertama, bisa jadi phrase, di level kedua, bisa jadi sentence, di level ketiga, and so on, so forth, sehingga, dia berhasil, mencari pola-pola, di tiap layer itu, yang, dia jadikan, jadi feature, jadi kita, kita gak perlu lagi, memfeatureize, our data, kebanyakan waktu, sometimes, masih perlu, but most of the time, the neural network, figure out the, the necessary features, gitu, dan kemudian, mungkin yang paling, paling hangat sekarang, selain doing machine learning, itu adalah, doing transfer learning, jadi, transfer learning ini, dimana kita, berusaha, men-transfer knowledge, yang udah, dipelajarin, sama satu model, untuk satu, pekerjaan, dan kemudian, kita pakai model ini, yang ngerjain satu, pekerjaan, untuk mengerjakan, kerjaan lain, untuk membantu kita, mengerjakan pekerjaan lain, sebagai manusia, kita, basically, do transfer learning, all the time, ya kan, kalau kita bisa, tahu gimana, caranya, naik sepeda motor, itu bisa membantu kita, untuk, mempelajari, gimana cara, naik mobil, ya kan, paling enggak, kita tahu, gimana navigate, jalan, gitu ya, kalau kita tahu, suatu bahasa, kita bisa, kalau kita mengerti, satu bahasa, kita bisa belajar, untuk memakai bahasa tersebut, untuk berbicara, jadi, kayak bayi kan, pertama, waktu, waktu awal-awal, dia cuma, ngikut aja, apa, copy, terus sudah dia ngopi, dia ngerti, oh, kalau, kata-kata ini, artinya ini, gitu kan, terus dia baru bisa, mulai ngomong, contoh lagi, kita belajar matematika, kita belajar statistik, terus kita bisa pakai ilmu itu, untuk belajar, machine learning, misalnya, jadi, sama dengan, cara manusia belajar, dengan men-transfer knowledge, traditionally, kan, kalau machine learning, yaudah, kita latih model ini, untuk melakukan, satu kerjaan aja, jadi, misalnya, model ini, dilatih untuk, memprediksi, objek apa sih, tipe objek apa sih, yang ada di gambar, gitu kan, jadi, oh, ini berarti, ini gambar kucing, terus, ada model lain, yang dilatih untuk, men-identifikasi, atau meng-klasifikasi event, jadi, ini tuh, orang lagi, apa nanya, mendayung, orang ini lagi snowboarding, orang ini lagi berlayar, dan lain-lain, ya kan, jadi, kalau dia melihat, oh, gambar orang snowboarding, dia bisa prediksi, oh, ini orang lagi snowboarding, nah, dengan transfer learning, kita bisa memakai, yang sudah kita pelajari, misalnya, objek detection, atau objek classification, untuk membantu kita, mendeteksi event, jadi, misalnya, kita di sini, udah belajar, bentuk ship, itu kayak gimana, bentuk boat, itu kayak gimana, bentuk layar, itu kayak gimana, waktu kita melihat, sailing, gitu, kita bisa mendeteksi, oh, di sailing, itu ada objek-objek apa, gitu, kita bisa pakai, objek detection kita, untuk membantu kita, melakukan event classification, nah, ini sangat, apa, biasa dipakai sekarang, terutama di NLP, jadi, kita, bikin, satu model, yang bisa mengerti bahasa, language modeling, gitu ya, sebenarnya, tujuannya cuman, kalau, pasnya gampang banget, pekerjaannya gampang banget, itu isi, isi fill in the blanks, jadi, misalnya, kita kasih, kata-kata kayak, hari ini saya makan pizza, dan, titik-titik, gitu kan, kalau pizza dan nasi goreng, itu kayak agak, hmm, masa sih, gitu kan, tapi kalau pizza dengan keju, oh, iya kan, pizza biasanya ada kejunya, gitu kan, dan sosis, misalnya, gitu kan, tapi kalau kita bilang pizza dan, apa namanya, telur goreng, telur ceplok, itu agak-agak aneh, gitu, jadi, dengan cara kita melatih suatu model, yang bisa fill in the blanks ini, dia bisa mempelajari arti, sebenarnya, mengerti arti suatu kata, dan dari situ kita bisa pakai untuk, dari pengertian mereka itu, kita bisa kemudian melatih dia, untuk mengerti mana review yang positif, mana review yang negatif, dan lain-lain. Contoh machine learning dalam kehidupan sehari-hari, yang sudah sering dipakai, itu yang contohnya adalah kamera, yang bisa kalau kita buat moto orang, bisa mendeteksi wajah-wajah di kamera itu, ya kan, terus selain itu rekomendasi, yang sangat banyak, rekomendasi produk, rekomendasi film, rekomendasi iklan, makanan di GoFood, dengan, dia melihat apa saja yang sudah kita beli sebelumnya, terus orang-orang yang beli, barang-barang yang kita beli, makanan yang kita beli, terus kemudian beli makanan apa, jadi, terus kita bisa, direkomendasi untuk membeli makanan tersebut. Terus, kalau yang NLP, sekarang yang mungkin paling, paling terkini, itu yang biasanya, kita sering berinteraksi, itu chatbot, chatbot di Telkomsel, kayak namanya Veronica, atau Sabrina, yang di BRI, yang bisa kalau kita tanya, di mana ATM terdekat, dan lain-lain, atau kapan cabang ini buka, jam berapa, sampai jam berapa, jadi nggak perlu orang lagi untuk, menjawab pertanyaan kita, bisa melalui chatbot ini. Terus kemudian sukses, ya banyak suksesnya, machine learning itu contohnya, yang paling mengerikan, salah satu yang ditakutin, orang itu deepfakes, jadi ini, dua wajah orang yang sebenarnya, tidak ada di dunia ini, mereka ini adalah, ciptaan komputer, jadi, ada machine learning model, yang sudah dilatih, untuk mengenerate wajah orang, jadi dia mempelajari banyak, wajah, terus kemudian, dia membuat wajah baru, gitu kan, jadi dari sini, dia bisa bikin, wajah orang, yang kelihatannya sangat real, tapi sebenarnya ini fake, karena nggak ada orang tersebut, ini adalah bikinan dari komputer, terus kemudian, Siri, yang kita sudah sering ngomong, misalnya, kalau pakai Apple, iPhone, terus game, kayak yang, apa, AlphaGo, yang berhasil mengalahkan, manusia untuk, game Go, ya, terus kemudian, machine translation, ini yang sering, kita pakai, mungkin kalau pergi jalan-jalan kemana, kita bisa moto, terus bisa bahkan, langsung translate, atau kita bisa ngomong, dan bisa di-translate juga, nah, tapi yang lucu, ini contoh, ini, menu restoran, tapi kelihatannya, orang ini, nggak bisa menemukan, translation, bahasa Inggrisnya apa, jadi dia bilang, I cannot find on Google, but it's delicious, gitu, satu contoh, terus failure, ya, tentu saja banyak, karena kan, machine, machine learning ini, dilatih berdasarkan data, dan, kalau datanya, nggak pernah ngelihat sesuatu, atau nggak pernah dengar sesuatu, akhirnya bisa jadi error, ya, terus, kalau misalnya nih, kayak Siri, kadang kita ajang ngomong, mungkin, aksen kita beda, dari aksen, di mana data yang dia dilatih, ya, akhirnya dia nggak ngerti, maksud kita apa, gitu kan, ataupun, kalaupun, ngerti bahasa, apa, kata-kata kita, dia mungkin nggak bisa jawab, gitu ya, karena nggak, nggak pernah tahu, nggak pernah ngeliat, pertanyaan tersebut, di training datanya, terus, kemudian ada yang hubungannya, dengan bias, jadi, kayak machine, machine learning, untuk mendeteksi, ya, atau wajah orang, apakah itu female, atau male, ya kan, dia sangat efektif, untuk memprediksi cowok, wajah cowok, dan, wajah orang kulit putih, tapi, kalau untuk wajah, cewek kulit hitam, performasinya jelek sekali, karena data yang dilatih, untuk, dipakai untuk melatih model ini, mungkin, sangat bias, atau sangat skewed, terhadap, imbalance, ya, terhadap, orang cowok, dan, yang kulitnya, lebih putih, gitu, terus, contoh yang paling parah, ya, failure-nya, kegagalan, salah satu contoh kegagalan, machine learning itu, waktu ada self-driving car, yang menabrak, pengguna sepeda, ya, pengguna sepeda ini, akhirnya meninggal, nah, di trial-nya, apakah yang salah itu AI, atau siapa, akhirnya, yang dianggap salah adalah, yang driver-nya, karena di dalam self-driving car ini, ada driver, tapi waktu itu, dia lagi melihat, ke komputer, atau ke layar, sehingga dia gak melihat, kalau ada cyclist, terlalu cepat, jadi, dia gak bisa mendeteksi, kalau itu ada cyclist, atau dia mendeteksi, cyclist-nya, tapi gak tahu, kalau itu orang, jadi, akibatnya, dia, dia tabrak, gitu kan, jadi, itu masalah yang sangat, penting, karena machine learning, apalagi, kalau dipakai, untuk hal yang kritikal, harus, error, proof, ya, sedapat mungkin, dan dari segi, AI, seperti dibilang tadi, yang membahas, sekarang, kebanyakan, artificial intelligence model, itu adalah, machine learning, tapi sebenarnya, AI itu konsep yang lebih luas, yaitu, gimana kita bisa membuat mesin, yang bisa melakukan, suatu tugas, dengan cara, yang kita anggap pintar, dulu, yang kita anggap pintar ini, kayak bisa main catur, tapi sekarang, seiring perkembangan AI, jadi, yang kita anggap pintar, itu makin lama, makin berubah, gitu ya, tapi, yang paling terkenal, itu adalah, kalau AI, kalau orang ngomongin, artificial intelligence, seperti teringatnya robot, gitu ya, tapi banyak, sebenarnya, AI ini banyak, banyak aspeknya, jadi, selain robot, yaitu, AI untuk gerakan, vision, itu computer vision, di mana, kita membuat sistem AI, yang bisa melihat, terus, kemudian, natural language processing, yang bisa, AI yang bisa, untuk mendengar, mengerti, pembicaraan orang, dan berbicara, jadi, di bidang computer science, di dalam AI, itu banyak, aspek, salah satunya, NLP, dan NLP, itu, banyak, selain machine learning, enggak cuma machine learning, jadi, ada yang rule based juga, dan di dalam machine learning, sendiri, juga ada deep learning, gitu, deep learning, itu yang pakai, neural network, tadi, nah, natural language processing, sendiri, sebagai bidang, itu adalah, bidang AI, yang bertujuan, untuk membangun, sistem komputer, yang bisa mengerti, bahasa manusia, jadi, tujuannya kenapa, karena kita pengen, mesin ini bisa melakukan, tugas-tugas, yang, memerlukan bahasa, contoh, chatbot, sistem tanya-jawab, mesin penyerjemah, pokoknya, segala sesuatu yang ada hubungannya, dengan bahasa manusia, bukan bahasa komputer, gimana mesin ini bisa mengerti, dan kemudian, menjawab pertanyaan kita, atau melakukan tugas-tugas itu, nama lain dari NLP, itu banyak, salah satu nama yang paling popular, juga, itu namanya, computational linguistics, nama lain itu, speech and language processing, human language technologies, dan lain-lain, but everything, sebenarnya sama, intinya adalah, natural language processing, jadi, basically, di situ kita berusaha, membuat mesin, yang, mesin komputer, yang bisa menyelesaikan, pekerjaan-pekerjaan, yang, berhubungan dengan, bahasa manusia, karena, kita sebagai manusia, kita itu kan, pengen berinteraksi, dengan komputer itu, seperti, berinteraksi dengan manusia lain, ya, kita nanya dia, why, where, what, when, who, how, ya kan, kita pengen dia bisa menjawab, pertanyaan kita, bisa mengerti, kebutuhan kita, ya, basically, bisa berinteraksi dengan kita, secara natural, jadi, itu tujuan dari, natural language processing ini, dan, kenapa ini merupakan, salah satu bidang AI, yang paling penting, ya, karena, dari dulu, bahkan, dari mulai, adanya AI, salah satu cara, untuk, mengukur, seberapa intelijennya, suatu mesin, itu adalah, mesin yang bisa, menggunakan bahasa, seperti, gimana kita menggunakan, menggunakan bahasa, gitu ya, yang paling, early sekali, itu, Turing test, jadi, kalau Alan Turing, yang pernah, nonton imitation game, itu, salah satu bapak AI, dan, dia bikin, salah satu tes, yang tes intelligence, tes AI, itu, dimana, suatu sistem komputer, bisa lulus, tes tersebut, jika, komputer itu, bisa meyakinkan, examiner-nya, pemeriksaannya, bahwa, dia itu, adalah orang, dan bukan mesin, jadi, di satu sisi, ada examiner, terus, dibatasi dengan layar, di belakangnya, ada komputer, nah, examiner ini, bakal nanya pertanyaan, dengan ngetik ke sini, dan komputer, akan menjawab, terus, kemudian, kadang komputer, terus, kadang orang, actual orang, di belakang sini, yang jawab pertanyaan, kalau misalnya, si examiner, gak bisa membedakan, jawaban, komputer, sama jawaban, real human, berarti, komputernya lulus, apa, lulus, apa nanya, tes tersebut, jadi, dari situ aja, udah, kelihatan bahwa, dari awal, AI, itu, natural language processing, sudah merupakan, bagian integral, dari situ, karena, untuk lulus, turing tes, berarti, harus, komputernya harus mengerti, bahasa manusia, dan sekarang, tentu saja, udah banyak banget, yang, contoh yang bisa, sepertinya, lulus, agak-agak lulus, turing tes, seperti, ya, Siri, terus Alexa, terus chatbot, dan lain-lain, jadi, ini banyak aplikasi, yang sering, udah kita pakai sekarang, nah, tapi, sebenarnya, gimana sih, mesin itu, komputer, bisa mengerti, bahasa manusia, dulu, mungkin, kita pikir, yaudah, kita masukin aja, aturan-aturan dari kamus, kalau, kata ini, artinya ini, tapi kan, kamus itu pun, tetap dalam bahasa manusia, ya, jadi, kita harus bisa, membuat komputer, bisa mengerti bahasa manusia, gitu kan, kalau kita masukin bahasa manusia juga, dalam bentuk kamus, nggak bisa, gitu, nah, akhirnya, yaudah, muncul lah, ide-ide masukin, dalam bentuk aturan, rules, gitu kan, kita harus, bikin matematical definition, of, misalnya, cup, bedanya cup, apa namanya, yang kita pakai buat minum, sama bowl, mangkok, yang kita pakai buat makan, itu apa, jadi, sampai ada, waktu itu, linguist, yang actually measure, diameter dari cup, dan dibandingkan dengan diameter dari mangkok, jadi, kalau cup itu diameternya, diameternya segitu gedenya, kalau makin gede, berarti mangkok, gitu kan, tapi terus kemudian dia mikir, kalau kayak gitu, gimana kalau rulenya kita ubah, misalnya, diameternya kecil, tapi isinya sup, kalau gitu, dia itu cup atau mangkok, gitu kan, gelas atau mangkok, gitu kan, jadi akhirnya, rulenya jadi complicated banget, gitu kan, terus sudah kayak begitu, ada linguist yang bilang, udah gak usah susah-susah, gini aja, kita coba mengerti, masukkan ke komputer, supaya komputer itu mengerti bahasa, atau kata, dari penggunaannya, di kalimat, gitu, jadi dia bilang, the meaning of a word, is used in the language, dimana dia dipakai di bahasa tersebut, in other words, you shall know a word, by the company it keeps, jadi kamu bakalan tahu, arti suatu kata, dari penggunaannya, dari kata-kata apa aja, yang mengelilingi dia, gitu kan, contoh, salah satu contoh ya, yang sekarang saya pakai, di sini, ongcoy, ya, kalau saya tanya sekarang, apa arti ongcoy, mungkin, dari, yang sekarang ada di, kelas ini, di seminar ini, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak, tapi misalnya, anda-anda yang enggak tahu, arti ongcoy, kemudian saya bilang, oke, yang enggak tahu, ongcoy ini penggunaannya, di kalimat seperti ini, ongcoy itu enak, kalau ditumis, sama bawang putih, terus ongcoy itu enak, kalau dimakan, sama nasi panas, ongcoy itu, adalah sejenis sayuran, ya, nah, terus kemudian, saya kasih juga kalimat-kalimat seperti ini, sayur bayam itu, juga enak ditumis, kalau sama, apa, bawang putih, terus dimakan, sama nasi panas, terus dia itu sayuran, yang enak, dan, apa namanya, warnanya, hijau, dan lain-lain, dari penggunaan ongcoy, disini, di kalimat-kalimat yang pertama, tiga kalimat pertama ini, dan penggunaan spinach, collard greens, chart stems, gitu ya, kita jadi tahu, kok, oh, berarti ongcoy itu, karena dia, dipakai dengan kata-kata yang sama, seperti, bayam, dan teman-temannya, jadi, kemungkinan, ongcoy itu, berarti, sayuran yang hijau, kan kita sering ya, bikin inference kayak gini, kalau kita nggak tahu, suatu kata, yaudah kita lihat, dia dipakainya di apa, jadi, kita bisa bilang, oh, ongcoy itu kayaknya sayuran hijau, yang kayak bayam, dan emang benar, ongcoy itu, kangkung, basically, jadi, meskipun kita nggak tahu, apa arti ongcoy, awalnya, tapi kalau kita tahu, penggunaannya dalam kalimat, kita bisa tahu, artinya ongcoy itu apa, kira-kira, jadi, sebenarnya, representasi kata, itu nggak lagi, berdasarkan karakternya, kata itu, kita bilang, kata itu, memiliki arti yang sama, jika dikelilingi oleh, kata-kata yang sama, contoh antara, apricot, dan pineapple, ya, ini, dua buah, jadi, dia selalu dikelilingi, kata-kata yang sama, kayak, biasanya dipakai untuk baking, ya, untuk bikin kue, atau, cookies, ya, kue lebaran, nah, itu berarti, dia dikelilingi sugar, dan lain-lain, sementara, kata-kata kayak, digital, dan informasi, itu dikelilingi oleh, kata-kata kayak, komputer, data, result, dan lain-lain, jadi, kita bisa tahu bahwa, apricot itu berarti, mirip sama pineapple, sementara digital itu, mirip sama informasi, nah, cara kita merepresentasikan, kata, enggak lagi dengan karakter, apa aja yang ada di dalamnya, misalnya, ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya, enggak lagi gitu, tapi, dari, dengan membuat setiap kata itu, seperti faktor, di mana faktor itu, basically, berapa kali dia, appear sama kata, kata artfark, berapa kali dia appear sama kata komputer, berapa kali apricot appear sama kata data, dan lain-lain, jadi, ini, tiap kata merupakan faktor, dan kata-kata yang sinonim, mempunyai faktor yang sama, gitu ya, jadi, kalau kita ibaratnya, kita taruh di, high dimensional space, kata-kata yang, faktornya mirip, bakalan, deket-deketan in this space, kayak, contohnya, kata-kata yang, artinya positif, versus kata-kata yang artinya negatif, itu deket-deketan, sementara kata-kata yang dipakai, sebagai function words, kayak, that, now, a, i, you, itu di, di space line juga, gitu, nah, sekarang, semua, yang mendasari NLP, representasinya seperti ini, basically, nggak lagi, simbolik, tapi distributional, dan, tentu saja, ada transfer learning lagi, yang tadi saya bilang, kita bisa melatih, mesin, kompeten machine learning, model untuk, fill in the blanks, misalnya, dia bisa, dengan belajar dari, baca banyak, kata di, apa, kalimat di wikipedia, atau di buku, dia bisa mempelajari, kalau, misalnya, I am overwhelmed with dot, 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 I feel fantastic, dia bisa memprediksi dot, 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 ini kayaknya, karena dia feel fantastic, berarti, I am overwhelmed with happiness, atau joy, instead of sadness, ya, nah, dari situ, dia bisa, kemudian, kita pakai, model ini, terus kita fine tune, untuk melakukan, sentiment analysis, karena kan, ibaratnya, model atas ini, kayak, anak, yang udah belajar, mengerti kata, mengerti kalimat, ya, karena, kalau dia bisa mengisi, blank ini, berarti dia mengerti kalimatnya, mengerti arti dari kalimatnya, dan kemudian, kita bisa mengarahkan dia, untuk mengerti, oh, kalau kalimat kayak gini, itu positif, kalau kalimat kayak gitu, itu negatif, gitu, jadi, ini transfer learning, yang, sekarang, paling, popular banget lah, kalau di NLP itu, jadi, segala sesuatu, sekarang mulai dari language modeling, terus, kita pakai untuk, whatever task, downstream task, yang kita mau, nah, dan sekarang itu, exciting time, buat NLP, karena, makin banyaknya mesin, yang canggih, jadi, enggak cuma CPU, sekarang ada GPU, terus ada TPU, dan lain-lainnya, ya, terus, kemudian, banyaknya data, dan informasi dalam bentuk digital, jadi, kita bisa memakai data ini, untuk melatih, kayak language modeling kita tadi, terus, kemudian, banyaknya machine learning model, yang sudah muncul, tiap, hampir tiap minggu, ada di archive, paper baru, ya, terus, kemudian, banyak competitive evaluation, jadi, selain itu, yang paling mendasar adalah, kita udah, lebih mengerti, gimana cara memakai, teknologi ini, dan mengaplikasinya, mengaplikasikannya, sehingga kita, bisa dipakai oleh orang banyak, nah, itu ya, akhirnya muncul banyak, tech companies, kebanyakan tech companies, sekarang, sebenarnya, NLP companies, kayak Google, itu kan, information retrieval, ya, terus, kemudian, Facebook, Twitter, ya, sosial media, itu kan, basically, all about tech, gitu, jadi, sebenarnya, banyak banget, aplikasi teknologi ini, di bidang research sendiri, NLP juga, nggak cuma di industri, tapi di research juga banyak, dipakai di mana-mana, dan udah interdisciplinary banget, sekarang, field-nya, jadi, misalnya, di bidang pendidikan, NLP itu bisa dipakai untuk membuat, tutor, tutor yang otomatis, atau untuk menilai, tulisan mahasiswa, mendeteksi plagiarisme, dan lain-lain, di bidang psikologi, NLP sudah dipakai untuk mengukur stres, apakah orang itu stres, apakah orang itu kesepian, apakah orang itu depressed, dari berdasarkan postingannya, di sosial media, terus kemudian, di bidang medisin, salah satu aplikasi teknologi NLP ini, yang udah di-build oleh satu AI lab, itu adalah, gimana, resep dari dokter, itu bisa langsung dibaca, dari tulisan dokter itu, dan langsung dimasukkan ke database, sehingga bisa di-track, langsung dikirim ke farmasi, dan juga di-log di national database, terus dari segi kesehatan masyarakat, NLP ini udah sering banget dipakai, misalnya untuk mengukur epidemiologi, resiko kegemukan seorang, misalnya dengan melihat postingannya di Instagram, kalau selalu foto-foto makanan, mungkin resikonya bisa lebih tinggi, daripada yang selalu foto gym, meskipun yang foto gym mungkin, sebenarnya cuma foto ngambil dari internet, terus kemudian ekonomi, salah satu aplikasinya itu memprediksi naik turunnya saham, berdasarkan berita tentang perusahaan tersebut, ini bisa jadi economic indicator, jadi dari berita mengenai ekonomi suatu negara, bahkan kita bisa memprediksi, kira-kira economic indexnya bakalan seperti gimana, terus akuntansi, gimana bisa membuat balance sheet, dari laporan keuangan, secara otomatis, yang mengambil angka-angka tersebut, dan memasukkannya ke balance sheet dengan benar, terus dari communication atau journalism, itu seperti yang saya bilang, salah satu contohnya media framing tadi, gimana bisa mendeteksi sudut pandang jurnalis, saat menulis berita. Nah, sementara riset saya sendiri, yang berhubungan dengan healthcare, itu ada beberapa, di sini saya highlight dua saja, salah satunya adalah tracking COVID misinformation dan bias, karena di zaman COVID ini kelihatan banget banyak misinformasi yang tersebar mengenai COVID, mungkin beberapa orang di sini juga sudah melihat, terutama di WhatsApp, karena obat ini bisa mengobati COVID, atau dan lain-lain. Terus satu studi lain yaitu mengenai tobacco, jadi rokok, pengguna rokok di sosial media. Nah, untuk misinformasi yang kita lihat itu gimana misinformasi itu tersebar di Twitter, dari satu negara ke negara lain. Karena yang menarik yang kita lihat adalah misinformasi itu nggak cuma di satu negara saja, tapi misinformasi yang sama, itu menyebar ke negara-negara lain juga. Jadi yang magnet ya, sesudah vaksin terus koin nempel ya, itu tuh juga ada di Amerika, di Indonesia juga ada, jadi sebenarnya menyebar kemana-mana. Waktu awal-awal COVID itu ada misinformasi kalau bawang putih bisa menyembuhkan COVID. itu mulainya sebenarnya dari kalau kita lihat dari Weibo, jadi dari Twitternya Cina. Terus kemudian di pick up sama negara-negara lain, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia salah satu adopsi awal misinformasi garlic dari Cina ini. Terus yang satu lagi contoh, hidroxychloroquine yang obat malaria yang dibilang bisa menyembuhkan COVID, itu misinformasi ya. termasuk Trump waktu itu Presiden Amerika juga mengira ini adalah benar. Itu sebenarnya awalnya dari Cina juga, ini dari Weibo. Terus kemudian spike. Dan spike-nya ini di Indonesia. Jadi awal-awal dulu juga Indonesia juga yang pick up dari Cina ini ya. Ada berita dari Cina yang memberitakan itu, terus langsung kemudian muncullah misinformasi tentang hidroxychloroquine ini. Kemudian akhirnya ketahuan kalau nggak benar ya. Kemudian salah satu yang kita lakukan juga adalah gimana cara kita menyetop misinformasi itu. Nah, kita melihat di studi ini yang dilakukan sama kolaborator saya, Profesor Tracy Hong ya di Boston University. Ini slide dari dia. Dia melihat di mana, kita melihat di mana Instagram waktu itu waktu awal-awal COVID, karena banyak sekali misinformasi, Instagram melakukan apa namanya, redirect. Jadi kalau misalnya ada orang yang melihat post tentang COVID, dikasih tulisan di bawahnya di sini, Looking for coronavirus info, see the latest information dari Centers for Disease Control. Jadi supaya orang-orang itu dapat informasi yang benar, di redirect ke cdc.gov. Jadi kita koleksi Instagram post sebelum redirect ini. Jadi Februari 910 Instagram melakukan redirect ini untuk berusaha mereduce misinformasi. Jadi kita lihat post sebelum redirect, dan short-term effect sesudah, dan long-term effect sesudah redirect ini. Dari situ kita anotasi beberapa sampel dari tiga periode ini, dan kita anotasi apakah post itu mengandung misinformasi atau enggak, dan kemudian dari label itu kita train model untuk mendeteksi apakah ada misinformasi atau enggak di posting Instagram tersebut, dan kemudian kita pakai model itu untuk mengklasify postingan-postingan yang lain dari tiga periode ini. Dan dari situ kita lihat bahwa sesudah redirect terjadi, jumlah komen yang mengandung misinformasi itu jauh berkurang. Jadi kalau orang misalnya mau nulis misinformasi atau mau baca misinformasi kemudian ditunjukkan, oke, stop, coba cek website yang benar, ya kan, kayak website-nya pemerintah yang CDC tadi, pemerintah Amerika, nah itu orang bakalan lebih jarang asal share. Biasanya kan kita share, like, gitu kan, jadi kalau kita dipaksa untuk melakukan recheck, kita biasanya terus, oke, oke, jangan langsung share, jangan langsung like, gitu. Kemudian juga dia juga melihat dari segi bias, jadi kita anotasi apakah komennya mengandung banyak negatif sentimen kayak anger, negatif emotion kayak kemarahan atau ketakutan, sesudah redirect itu jumlah komen yang marah jauh berkurang juga, karena biasanya misinformasi itu berusaha membikin kita panas, ya. Jadi kalau dihentikan, ya akhirnya anger juga berkurang juga, gitu, both short term dan long term. Dan kemudian sekarang masih ongoing adalah karena waktu gara-gara COVID itu banyak misinformasi bahwa, apa namanya, yang membawa COVID itu orang Asia, terutama Asia di Amerika, gitu kan. Jadi images yang mengandungi Asian people, biasanya komen-komennya itu super marah, gitu. Why do you eat this food? Sebenarnya marah-marah, gitu kan. Karena dianggap, oh, orang Asia itu makan makanan yang kayak gimana sih, nggak menyebabkan COVID-19, ya. Dari sini, sekarang kita masih in progress, yaitu cara kita, ya, pertama kita harus mendeteksi apakah ada gambar orang Asia di image di Instagram post itu. Kalau iya, apakah postingannya, komen-komennya mengandungi kemarahan. Jadi kita men-train both model. Satu untuk mendeteksi apakah ada orang Asia atau nggak. Satu lagi untuk mendeteksi emosi yang ada di komen-komen dan posting di Instagram itu. Kemudian yang mengenai Tobacco, Tobacco ini juga masalah yang penting ya di Indonesia terutama, bagaimana kita bisa preventatif untuk masalah preventatif healthcare, ya. Di Amerika sendiri, Tobacco itu sudah nggak begitu problem, tapi sekarang muncul lagi, terutama di generasi muda. Jadi kita melihat gimana Swisher Sweets, itu cigar, salah satu brand paling populer untuk cigar di Amerika, gimana dia bisa mendistribusikan kontennya di Twitter. Nah, motivasinya karena banyak sekarang generasi muda di Amerika ini yang merokok sigar. Jadi kebanyakan pakai e-cigarette, yaitu vaping ya, tapi yang untuk combustible, yang paling populer itu cigar. Nggak lagi rokok biasa, tapi yang cigar yang thick gitu. Nah, selain itu, juga di sosial media sekarang kayak cool atau hip gitu, karena cigar ini banyak menggunakan influencer untuk menge-post mengenai brand mereka. Contohnya ini kayak Justina Valentin, ini salah satu influencer untuk Swisher Sweets, salah satu brand cigar yang paling populer di Amerika. Dari situ kita pengen melihat gimana sih interaksi Swisher dengan pengguna atau follower dia di Twitter. Jadi kita cari tweets yang mention about Swisher atau Swisher, atau specifically Swisher Sweets. Terus kita melihat bahwa ada yang aneh ya. Dari tanggal 23 Agustus 2019, Swisher Sweets membuat Twitter mereka private. Jadi nggak semua orang bisa melihat tweet mereka lagi. Jadi kita melihat sebelum dan sesudah dia membuat jadi private, apa yang terjadi itu. Apakah dengan dia membuat private, orang jadi lebih berkurang interaksinya dengan Twitter mereka atau gimana. Dan dari situ kita juga pengen melihat yang berinteraksi dengan Twitternya Swisher Sweets ini, orang, apa namanya, perempuan atau laki-laki, umur berapa, dan apa race-nya. Jadi kita melakukan demographic prediction, kita anotasi users, tweets users, berdasarkan umur, berdasarkan gender, male atau female, terus race mereka. Kemudian kita pakai untuk melatih model untuk kemudian bisa kita mengklasifikasi user-user lain. Dan yang kita temukan adalah di Swisher Sweets sesudah mereka go private Twitternya, lebih banyak orang kulit hitam yang mereply ke tweet-tweet mereka dibanding sebelumnya. Jadi sebelumnya itu yang biru, sesudah dia go private itu yang hitam. Jadi malah nggak berkurang, malah lebih banyak lagi orang yang mereply, terutama dari race Black Americans. Terus kemudian yang parah lagi, majority of underage, jadi di bawah 21 tahun, itu kan sebenarnya nggak boleh merokok ya, kalau di Amerika. Nah itu jadi mereka underage, sebenarnya di berbagai state, umur 21 baru boleh merokok. Nah di sini kelihatan bahwa malah yang underage itu makin banyak yang mereply sesudah go private, dan kebanyakan adalah yang kulit hitam juga. Jadi kayaknya yang ditarget oleh Swisher Sweets brand ini adalah memang anak-anak muda yang berkulit hitam. Selain itu, yang dilihat juga adalah sesudah mereka go private, malah lebih banyak lagi yang underage dan cewek yang engage sama influencer mereka. Jadi sebenarnya going private malah mungkin membuat orang jadi nggak malu-malu ya, atau nggak takut ketahuan orang tuanya, dia mereply atau mere-tweet, apa nanya, Swisher Sweets ini gitu. Jadi ya gitu lah, jadi going private nggak menjamin anak-anak muda nggak keep engaging sama kontennya Tobacco brand ini gitu. Dan salah satu researcher kita nyobain, dia pura-pura umur 17, dan masuk sebagai member di Twitter-nya Swisher Sweets dan diterima. Jadi dimasukkan gitu. Jadi mereka sebenarnya nggak ngecek umur. Semua bisa join private network-nya. Kemudian ada juga beberapa previous work yang sudah saya lakukan. Salah satunya adalah untuk mendeteksi apakah suatu makanan itu bakalan berbahaya untuk customer dari reviewnya. Jadi ini kita hubungkan sama Food and Drugs Authority di Amerika, FDA, atau kalau di Indonesia, apa ya, Badan POM ya. Nah, kan kalau di Amerika ini kalau sesuatu makanan atau produk itu berbahaya langsung di-recall. Jadi kita mau melihat apakah kita bisa memprediksi apakah sesuatu produk itu bakalan di-recall atau enggak sebelum terjadi. Sebelum terlambat. Berdasarkan review orang dari produk tersebut di Amazon. Amazon itu kayak Tokopedia-nya di Amerika. Selain itu juga ada previous work saya yang mengenai Twitter dan diskusi mengenai keguguran dan preterm birth di Twitter karena ini merupakan topik yang sangat sensitif ya. Kadang orang enggak begitu kepingin ngomong tentang itu. Jadi kita pengen melihat seandainya orang ngomong, ngomongnya dari segi apa. Untuk bisa provide support terhadap orang-orang yang mengalami kejadian ini. Nah, in summary, NLP dan lebih generalnya AI kalau menurut saya di healthcare itu merupakan suatu area yang sangat cepat perkembangannya. Nggak cuma di research, tapi juga di industri. Salah satu contohnya adalah ini analisa dari Accenture. dia sudah mengestimate by 2026 bahwa annual benefit-nya menggunakan AI di healthcare itu bisa billions of dollars. Yang paling tinggi yang dia prediksi adalah robot-assisted surgery. Jadi sekarang operasi nggak perlu pakai orang terus bisa pakai robot yang di, apa namanya, untuk membantu dokter mengoperasi gitu ya. Jadi dokter nggak perlu ada di ruangan itu sendiri untuk mengoperasinya. Kemudian McKinsey juga melihat dari segi cost saving untuk di rumah sakit dan lain-lain AI bisa sangat membantu terutama dalam mereduce cost di service operations. Jadi gimana kita bisa memanage healthcare system di hospital kayak resource allocation, patient management, dan lain-lain itu bisa potentially save a lot of cost buat healthcare itu sendiri. Dan terutamanya kalau saya lihat di benefit AI itu di healthcare itu bisa membantu this triangle of the golden triangle in healthcare ya. karena biasanya itu cost, akses, dan kualitas. Kalau kita berusaha menurunkan satu hal, yang lainnya bakalan suffer. Tapi dengan adanya AI, kita bisa berusaha menurunkan cost while at the same time membuat akses jadi lebih tersedia buat banyak orang dan dengan kualitas yang tinggi. Jadi kalau saya pikir contohnya adalah high quality, itu gimana AI sudah dipakai di beberapa bidang untuk mempercepat speed dan akurasi dari diagnosis atau disease screening, terus kemudian bisa meng-assist dengan clinical care, contohnya yang tadi robot assisted surgery, terus contoh lain virtual nursing assistant yang bisa chatbot yang membantu orang yang pengen apa namanya ngecek dia, misalnya terutama orang tua, karena orang tua di Amerika ini banyak yang hidup sendiri. Jadi, kalau mereka jauh dari dokter, itu mereka kadang kan harus dicek terus ya sama nurse-nya, gimana kabarnya, apa yang sakit, dan lain-lain itu sekarang sudah dipakai yang namanya virtual nursing assistant, jadi bisa membantu nurse untuk mengecek orang-orang tua itu, termasuk salah satunya adalah dengan menginstall kamera, jadi kameranya itu cuma digunakan untuk mendeteksi misalnya orang tua itu jatuh, gitu kan, kalau orang tua jatuh kan bahaya ya, jadi kalau jatuh gitu, dia experience fall di rumah bisa langsung dinotifikasi ininya dokternya, gitu. Kemudian di bidang research, health research, drug development, ini juga AI bisa dipakai untuk mempercepat development drugs, terus di kesehatan masyarakat bisa dipakai untuk intervensi, kayak contohnya untuk disease surveillance atau outbreak response, karena AI itu bisa menganalisa data yang besar, jadi data dari seluruh dunia, dari global itu bisa dianalisa untuk membantu misalnya bagaimana kita merespon outbreak seperti epidemic dan lain-lain, pandemic dan lain-lain. Terus better health system management, kayak seperti saya bilang tadi, resource allocation, misalnya kita bisa memprediksi pakai AI, kira-kira tanggal segini ini bakalan ada influx of patients, jadi bakalan lebih banyak dokter dan nurse yang dipekerjakan hari itu. Terus kemudian task automation ini yang untuk membantu mengorganize electronic health records dan lain-lain. Tapi kalau saya melihat sendiri yang paling menurut saya impact yang paling bakalan sangat banyak efeknya AI di healthcare itu adalah democratization of this medical knowledge. Karena kemarin waktu Pak Menkes datang ya, dia dua minggu yang lalu datang ke Boston, dia memberi talk di Harvard yang saya ikutan waktu itu dan salah satu yang dia sebut itu bagaimana Indonesia itu sangat kekurangan dokter, tenaga kesehatan. jadi dia mention, beliau mention kalau di Indonesia itu untuk tiap seribu orang hanya ada 0,4 dokter. Sementara di Amerika itu untuk tiap seribu orang ada 2,6. Nah, kalau apa namanya negara berkembang biasanya itu paling enggak minimal satu per seribu orang. Jadi kita itu di bawah di bawah standar ya. Nah, gimana kita bisa menjembatani akses ke health services gitu. Salah satunya adalah dengan telene medicine. Jadi, mungkin sekarang sudah cukup familiar dengan beberapa contohnya Halo Doc atau Halo Dokter. Nah, itu menurut saya salah satu aplikasi di mana AI akan sangat berguna gitu. Kayak untuk chatbot ya. Kalau di Halo Dokter itu gimana chatbot dipakai untuk men-triage patient ya. Jadi kita bisa pakai chatbot dulu terus kemudian diarahkan ke dokter yang paling sesuai untuk concernnya pasien. Jadi itu bisa membantu pasien juga untuk mengkontrol kesehatannya sendiri dengan lebih gampang gitu. Dan kemudian segala sesuatu ini dengan adanya AI bisa juga dikurangi cost-nya. Tapi tentu saja AI datang dengan berbagai berbagai resiko juga. Resiko yang paling tinggi mungkin error. Kalau misalnya AI itu salah bikin prediksi mungkin kalau dokter yang salah itu bisa jadi dia cuma meng-affect beberapa pasien tapi kalau AI dan yang dideploy kebanyak keempat itu bisa meng-affect banyak orang. Terus kemudian mungkin orang kurang bisa menerima kalau misalnya AI yang membuat error-nya. Kalau error manusia orang masih oke manusia ya bisa tapi kalau AI itu dianggap harus perfect. Nah itu sebenarnya ini resiko yang terakhir ini nirvana falasi. Jadi kita nggak bisa membandingkan AI dengan harus perfect karena manusia sendiri nggak perfect. Jadi meskipun AI itu nggak perfect tapi kalau bisa membantu manusia kenapa nggak daripada kita tetap begitu-begitu aja. Kemudian resiko yang kedua itu data. Karena data ini kan machine learning semuanya di-train sama data. Jadi kalau datanya kurang atau datanya nggak representatif junk in junk out ya. Jadi apa yang kita masukin ya itu yang dipelajarin oleh mesin. Jadi kita harus make sure data yang kita masukin itu bagus dan representatif. Kemudian yang concern yang tinggi juga itu privacy. Gimana kita bisa menghormati privacy pasien. Kalau kita memakai datanya make sure data itu nggak di-share dengan orang lain. Dan kemudian misalnya sistem AI melakukan prediksi yang memprediksi sesuatu yang private buat orang. Prediksi itu nggak di-share sama perusahaan asuransi atau dan lain-lain. Terus kemudian bias dan inequality ini terutama kayak misalnya kalau ada perbedaan di data antara treatment yang dikasih ke perempuan dengan laki-laki. Jadi misalnya kalau laki-laki mungkin kalau mengeluh sakit mungkin lebih nggak begitu dikasih perhatian yang lebih tinggi. Karena cowok harusnya lebih ini. Kalau misalnya data itu seperti itu maka machine learning akan belajar juga berarti kalau dia bilang sakit nggak begitu sakit. Jadinya itu bisa berbahaya karena mungkin sebenarnya sakitnya sama tapi karena datanya itu bias akhirnya mesinnya juga jadi bias juga. Terus kemudian ini yang mungkin yang concern banget untuk tenaga kesehatan professional realignment ini karena mungkin orang selalu takut dengan otomasi kalau kalau di otomasi terus pekerjaan saya bagaimana apakah akan diambil alih oleh AI sebenarnya yang perlu dilakukan adalah meyakinkan tenaga kesehatan bahwa AI itu nggak akan mereplace mereka tapi malah membantu pekerjaan mereka sehingga mereka bisa lebih fokus ke face to face kontak dengan pasien sendiri karena mungkin untuk nulis resep merekord keluhan pasien itu bisa pakai recording aja jadi nggak perlu tulis nggak perlu ketik bisa langsung dari recording langsung masuk jadi speech to text jadi ini sebenarnya bisa dihindari dengan mungkin dari awal waktu ngambil kuliah di kedokteran itu juga diajarin juga tentang AI sistem yang kemungkinan mereka akan temui di rumah sakit nanti jadi mereka jadi merasa oke kita udah familiar sama AI sistem yang bakalan kita pakai kemudian cost karena awal-awal bikin AI pasti butuh butuh biaya nah ini mungkin salah satu yang resiko di awal tapi biasanya awal-awal aja sudah diimplementasikan itu malah bisa men-save cost seperti yang saya bilang tadi contohnya dengan resource allocation dan lain-lain kalau lebih efektif jadi bisa mereduce cost yang paling gede juga gara-gara yang terjadi sama Facebook barusan salah satu contoh itu mungkin bakal ada mistrust di AI technologies dan how personal information is being used karena kan Facebook ketahuan kalau dia menggunakan informasi user untuk personal personal mereka personal gate jadi dijual ke apa namanya dijual ke iklan dan lain-lain gitu kan terus dimanipulasi sehingga orang makin kepingin ngecek Facebook terus atau ngecek Instagram terus ya jadi mistrust ini merupakan satu hal yang mungkin salah satu satu resiko yang harus kita mitigate dan untuk mitigasinya kalau menurut saya dari segi NLP dan machine learning menurut saya yang paling penting harus pertama dimitigasi itu adalah data karena data itu yang paling susah untuk didapat dan data yang bagus terutama untuk melatih algoritm jadi gimana kita bisa membuat infrastruktur data yang bisa misalnya kita butuh data dari pasien gimana bisa memproteksi privacy mereka dan lain-lain dan gimana memformat datanya gimana mengumpulkan datanya berapa biayanya yang harus dikeluarkan nah itu menurut saya yang paling fundamental ya sebelum kita bahkan bisa melatih algoritm kita sangat bergantung pada data kemudian quality oversight gimana pemerintah bisa keep AI system ini dipakai untuk hal yang baik dan gak dipakai untuk misalnya tadi kayak Facebook memanipulasi users dan lain-lain kemudian medical provider gimana mereka bisa di-engage untuk menerima AI dan supaya bisa membantu in general everybody ini saya contohnya jangan sampai AI ini healthcare ini kayak deer yang caught in the AI headlight karena AI will come no matter whether we like it or not gitu kan karena industri juga invested in it karena bisa save cost dan lain-lain tadi yang seperti di-prediksi sama Accenture dan apa namanya McKinsey tadi jadi ya mau gak mau kita harus meng-embrace AI itu di bidang kita sendiri contohnya di healthcare begitu saja dari saya dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut dan lain-lain bisa email saya bisa lihat website saya dan juga ada satu hal yang mau saya garis bawah disini Garuda Ilmu Komputer ini program yang dimulai sama Profesor Haryadi di University of Chicago di Amerika dan beliau memulai program Garuda Ilmu Komputer ini untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa S1 yang pengen melakukan research dengan profesor di Amerika jadi silahkan di cek mahasiswa-mahasiswa S1 yang tertarik untuk do research cek just google Garuda Ilmu Komputer dan si gimana cara involve-nya jadi tujuannya adalah supaya anak S1 bisa mulai involve di research terus bisa kolaborasi dengan profesornya di Indonesia dan di Amerika sehingga bisa membuat tulisan tulisan itu nanti bisa sangat membantu mereka kalau misalnya mereka mau daftar S3 karena sekarang S3 terutama di bidang machine learning itu sangat kompetitif biasanya mereka melihat sudah ada publikasi atau belum satu lagi di Amerika tidak perlu S2 dulu sebelum mengambil S3 jadi dari lulus S1 bisa langsung ke S3 gitu aja udah terima kasih kalau ada pertanyaan saya silakan persilahkan baik terima kasih kepada Ibu Dery Alhamdulillah saya jadi dapat insight baru nih Ibu tentang NLP terus juga tadi ada machine learning transfer learning terus juga tadi Ibu sharing tentang beberapa proyek yang lagi Ibu kerjakan untuk peserta yang memiliki pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau dengan raise hand kalau ingin bertanya secara langsung kepada Ibu Dery serta mengaktifkan microphone dan kameranya baik sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk langsung saya bacakan ya Ibu iya yang pertama ini cukup banyak pertanyaan pertanyaan pertama dari Nazifa Irbah jadi pertanyaan itu Assalamualaikum Bu Buderi saya ingin bertanya ketika saya mengerjakan proyek NLP seperti sentimen analisis dan lainnya kita pastinya mengimprove model supaya mendapatkan hasil akurasi yang tinggi namun saya belum terbayang bagaimana kode ini bisa diimplementasikan ke bentuk software atau produk siap pakai bisa sharing sedikit tidak Bu bagaimana kode yang sudah kita buat bisa diimplementasikan menjadi software atau produk siap pakai khususnya dalam bidang kesehatan terima kasih pertanyaan yang bagus itu merupakan salah satu disconnect kadang antara bagian training dengan kemudian bagian deployment karena tidak banyak yang mempunyai skill di bidang yang bisa kemudian dari back end terus dengan front end itu bagaimana dihubungkannya salah satu yang saya lakukan yaitu ini website mungkin bisa di cek kita membikin website yang namanya open framing dimana kita membikin produk teknologi yang kita sudah bikin untuk deteksi media framing itu bisa dipakai oleh umum jadi sebenarnya back end kita sama itu pakai python tapi terus front end itu pakai website website terus kemudian website ini front end ini berbicara sama back end jadi kalau bisa dilihat demonya disini jadi basically kayak bikin website kemudian orang bisa mengupload filenya terus memilih bahasa dan lain-lain terus dia ini actually step one ini untuk do topic modeling jadi klik submit terus dia dia bakalan basically memberitahu back end untuk memproses file ini kemudian back end python code kita do stuff terus you know run the machine learning model dan lain-lain terus dapat prediksi terus kemudian dimasukkan ke database terus user dikirim email dibilang your model is ready gitu sebenarnya itu doang sih kalau untuk deployment kita harus emang tahu teknologinya gimana bikin front end dan back end ini saling berhubungan nah itu banyak orang yang gak belajar waktu belajar machine learning jadi kita ada back end dan front end basically front end kita itu pakai apa ya murid saya saya juga susah banget nemuin orang yang bisa do front end jadi sebenarnya ya html terus pakai flask atau javascript ya .js jadi tiap step basically it's javascript yang take the file put it in the database and then flag the back end untuk do the processing gitu moga-moga menjawab ya tapi ini emang sesuatu yang harus belajarin juga jadi kalau belajar di informatika jangan belajar machine learningnya aja tapi juga belajar juga membuat website yang dinamis ya misalnya pakai gimana pakai angular.js terus gimana pakai C-sharp gimana pakai PHP ya jangan cuman python aja itu mungkin yang bisa saya share baik selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan dari pertanyaannya itu saya tertarik dalam topik text summarization apakah ada penerapan text summarization pada bidang healthcare yang dapat dikembangkan dalam sebuah penelitian ya kalau untuk summarization apa ya salah satu mungkin penggunaannya itu pertanyaan yang menarik tapi saya nggak tahu ya sejauh ini penerapannya text summarization kalau untuk healthcare apa yang mungkin bisa dipakai itu untuk mensummarize misalnya electronic health records ya kalau pasien itu kan tiap datang ke dokter itu di record apa aja keluhannya terus apa aja yang di preskripsi apa aja yang di prescribe dari dokter misalnya obat atau apa gitu kan nah tiap dia datang kan ada record gitu kan nah waktu dia datang terakhir kan biasanya yang lama itu adalah dokter harus baca dulu last visit kayak gimana terus kalau misalnya last visit itu ada sesuatu yang berhubungan dengan visit sebelumnya dia harus cek jadi kadang dokter itu butuh kayak kita datang dia harus sekitar 30 menit itu baca doang baca electronic health records kita mungkin salah satu penerapan summarization bisa disitu bisa mensummarize kira-kira apa aja yang penting dari record visit sebelumnya sehingga kalau dokter ngeliat dia gak perlu harus baca semua recordnya tapi bisa lihat summary dari total summary dari visit-visit yang udah dilakukan si pasien ini gitu gitu sih mungkin salah satu penerapannya yang bisa dipakai seperti itu baik bu ada pertanyaan selanjutnya ini dari Dino Saputra pertanyaannya ini apakah dengan adanya transfer learning di NLP preprocessing pada data train tetap penting dilakukan seperti penghapusan kata yang tidak bermakna dan lain-lain iya sebaiknya iya kalau preprocessing itu pasti selalu harus dilakukan terutama kalau datanya itu noisy meskipun kita udah transfer learning biasanya kan model language model yang kita pakai kemudian kita fine tune itu itu biasanya di train di text yang clean gitu kayak wikipedia dan lain-lain itu kan clean tapi bahkan wikipedia sendiri harus di clean dulu sebelum dipakai untuk melatih model ini karena wikipedia kan ada tag-tagnya itu ya kayak html tag yang khusus spesifik buat wikipedia yang enggak sebenarnya buat formatting tapi enggak enggak berhubungan dengan arti kalimat nah itu harus di remove dulu kalau misalnya tweets itu banyak apa url gitu kan yang shorten url nya tweet itu mungkin harus di dihilangin dulu gitu emojis dan lain-lain kalau enggak berhubungan sama tasknya mungkin harus dihilangin atau diubah ke text gitu mungkin itu salah satunya baik bu jadi Pak Chandra raise hand mungkin untuk Pak Chandra dipersilahkan oke assalamualaikum warahmatullahi 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 selamat pagi Bu Dery disana malam ya berarti ya udah jam 10 malam oke terima kasih presentasinya ya waktunya ini sangat memberikan kita banyak insight saya ada dua pertanyaan Bu Dery yang pertama ini tentang mahasiswa ya jadi kan sekarang itu banyak juga mahasiswa yang sudah belajar machine learning NLP dan sebagainya nah apa saran Bu Dery ya supaya mahasiswa itu punya apa ya punya kompetensi lebih atau dia raise above the crowd gitu ya kan tadi kan misalkan sekarang banyak perusahaan juga yang kayak Google bahkan Bu Dery tadi bilang NLP based ya sekarang ya karena dia itu basically di Google terus kita juga ada beberapa perusahaan yang mau kerjasama dari misalkan dari Korea itu email security itu kan basicnya NLP juga gitu nah artinya banyak juga kebutuhan akan NLP scientist engineer dan sebagainya nah bagaimana supaya mahasiswa kita itu misalkan mau melamar pekerjaan di sana jadi scientist jadi engineer atau jadi researcher itu bisa punya peluang yang lebih bagus gitu jadi selama mahasiswa itu apa yang harus disiapkan saya rasa itu yang pertama nah terus yang kedua ini dari sisi kita ya universitas ya dari RC dari Prodi TI yang ada di RC kita kan salah satu universitas swasta yang ada di Jakarta dan memang kita ingin fokus ke AI nah bagaimana saran Buderi supaya kita itu bisa excellence ya researchnya di bidang AI gitu jadi apakah dari segi infrastrukturnya yang harus dikembangkan ataukah kolaborasinya atau apa gitu kira-kira prioritas research supaya kita bisa menghasilkan research-research yang bagus gitu kan yang produktif yang bisa dibawa ke top conference atau bisa dikerjasamakan dengan industri gitu kira-kira apa ya saran dari Buderi saya rasa itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya mungkin untuk yang pertama Pak Candra apa yang harus dipersiapkan mahasiswa untuk supaya bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang mencari pekerjaan yang sama itu kalau saya lihat sekarang perusahaan banyak yang karena machine learning ini kompetitif banget ya dan juga banyak yang bisa apa kayak belajar dari internet gitu ya nah jadinya gimana kita bisa put kompetensi kita supaya bisa melebihi mahasiswa-mahasiswa yang dari lain itu kalau saya lihat ada beberapa hal satu mereka sekarang juga ngelihat research jadi kalau misalnya mahasiswa itu waktu kuliah sudah involved di research project atau apa dia bakalan lebih apa posisinya lebih naik gitu dibanding yang belum pernah do research gitu saya ngelihat mahasiswa-mahasiswa saya sendiri yang cuma ngambil kelas versus yang udah pernah research itu yang yang udah pernah research lebih gampang dapat pekerjaan karena mereka ngelihat juga bahwa AI research itu sangat amat dekat dengan downstream penggunaan downstream jadi research gak lagi terpisah ya kan yang segala sesuatu yang dipakai sama industri itu biasanya sesuatu yang mungkin tahun ini dibikin ada paper yang keluar mungkin bahkan akhir tahun bakalan ada udah dipakai sama industri gitu karena saking cepatnya adaptasi dari research ke industri gitu jadi kalau bisa do research yang kedua yaitu tadi salah satu contohnya yang dicari yang dicari gak cuman orang yang bisa do data science atau machine learning tapi juga bisa deploy itu yang namanya full stack development skill itu yang juga dicari banget sama AI lab ya karena gak banyak orang yang ngerti both the deployment part the engineering part dan the data science part gitu biasanya orang yang belajar data science cuma tahu gimana do testing sampai testing doang terus kemudian untuk mendeploy gak tahu gitu apa teknologi harus dipakai jadi kalau bisa belajar dua itu itu bakalan bagus banget terus mungkin apa tadi saya ingat sesuatu ya oh ikut kompetisi kayak kompetisi di Kaggle dan lain-lain kan banyak kompetisi data data science yang dirilis di Kaggle itu bisa dimasukkan CV jadi misalnya saya nomor tiga di Kaggle competition ini jadi gak cuman dapat hadiah duit juga kalau Kaggle competition itu biasanya ada hadiah uangnya tapi juga bisa itu seperti topcoder kalau jaman dulu ya jaman dulu teman-teman saya yang di hire di Google itu karena ikutan topcoder kalau sekarang mungkin data scientist itu yang ikutan Kaggle gitu nah itu terus yang kedua mengenai research gimana research excellence ya kalau yang Pak Chandra bilang tadi udah udah tepat sebenarnya ya menurut saya juga sama infrastruktur itu salah satu yang paling penting jadi punya mesin GPU karena sekarang terutama kalau mau apa namanya publikasi itu harus use the most recent model ya nah model-model paling terbaru di NLP atau Computer Vision itu kan harus pakai GPU jadi paling enggak harus ada delapan ya untuk untuk run kayak beberapa kayak misalnya language model itu enggak cukup cuma satu GPU jadi kalau yang pertama itu ada server yang paling enggak ada delapan GPU gitu ya yang bisa dipakai sama mahasiswa dan enggak begitu banyak orang yang pakai kalau yang pakai seratus orang ya susah kalau kayak gitu harus lebih banyak lagi GPU-nya menurut saya infrastruktur terus yang kedua kolaborasi jadi kadang biasanya kalau saya lihat teman-teman saya juga gitu ya kalau yang banyak kolaborasi terutama dengan industri itu biasanya lebih cepat dapat publikasinya kayak kalau di NLP itu yang kolaborasi sama Google atau Facebook itu biasanya keterima aja bebernya terutama kalau udah ditaruh di archive karena mereka reviewernya ngeliat oh ini orang Google gitu kan jadi diterima unfortunately kayak gitu sekarang iklimnya jadi kalau bisa kolaborasi itu lebih bagus dan yang kedua ya infrastruktur itu sih itu dua itu baik terima kasih Bu Dery ya sekarang kita baru ada satu workstation dengan satu GPU jadi masih ada tujuh lagi oke iya oke oke baik Bu Dery lanjutkan ini masih ada pertanyaan lain ini Ibu selanjutnya ini ada pertanyaan dari ya Sien Alfi ya jadi ada dua pertanyaan pertanyaannya itu terkait failures of machine learning dari slide tadi ada contoh failure dalam machine learning yang dibuat untuk self-driving tentu hal ini akan berakibat fatal pertanyaan saya menurut Ibu bagaimana tipsnya untuk meminimalisir kesalahan dalam model machine learning yang dibuat sebelum model itu diproduksi kemudian untuk pertanyaan keduanya terkait dengan pengalaman Ibu dalam melakukan research menurut Ibu skill-skill apa saja yang perlu dimiliki untuk melakukan suatu research terima kasih jadi ya failure machine learning itu biasanya disebabkan karena data jadi kalau cara meminimalisir kesalahan ya kita harus keep testing jadi sudah kita train modelnya kita tes terus ngeliat kesalahannya apa jadi analisa analisa error error analysis itu sangat penting ya jadi kita bisa melihat kira-kira oh kalau datanya seperti ini kok dia salah misalnya self-driving car tadi salah satu kecelakaan yang terjadi juga di self-driving car itu pernah dia slam dia nabrak apa namanya fire truck jadi truk pemadam kebakaran karena warnanya truk pemadam kebakaran di Amerika itu warnanya oranya jadi waktu itu truk pemadam kebakarannya lagi berhenti di tengah jalan di highway dan dari jauh dia ngeliat apa truknya itu tapi karena gak pernah ngeliat truk yang seperti itu di datanya dia pikir karena oranya dari jauh itu kayak setting sun yang dia yang dia klasifikasi objeknya it's a sun gitu ya sun yang lagi terpenggelam matahari tenggelam itu kan oranya jadi dia just slam into that truck gitu loh jadi menurut saya sih sebenarnya kalau untuk meminimalisir kesalahan itu emang harus banget-banget dites secara rigorous ya dan dianalisa errornya dengan sangat rigorous gitu terus datanya diperiksa lagi jadi gak cuman sekali training udah selesai gitu ya kita harus error analis terus mungkin harus nambah data terus atau mungkin do domain adaptation karena misalnya contoh kalau misalnya self-driving car ini dilatihnya di California kan jalannya luas-luas ya tapi nanti kalau pindah ke Boston jalannya kecil-kecil apalagi pindah ke Indonesia ya jalannya kecil tambah ada kendaraan macam-macam lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya kayak beca atau apa namanya bajai atau dia bakalan error itu atau bahkan sepeda motor karena disini sepeda motor jarang ya jadi make sure waktu kita model itu kita deploy data dimana kita kita menterian itu representatif dari actual data dimana dia akan dia akan kita deploy itu satu jadi sebenarnya intinya data lagi yang kedua dalam melakukan research skill apa yang perlu dimiliki untuk melakukan research menurut saya skill paling penting adalah tidak gampang menyerah karena ya enggak Pak Chandra udah ketawa-ketawa jadi sebenarnya research itu latihan perseverance karena pasti pertama kali run suatu model belum tentu hasilnya positif biasanya hasilnya negatif terus jadi kita harus mikir lagi revisit ide kita lagi terus coba lagi coba lagi coba lagi kayak research itu seperti itu ibaratnya jadi perseverance itu skill yang paling penting yang kedua harus suka membaca karena biasanya yang paling susah dari mulai research itu menemukan problem menemukan solusi itu gampang yang susah itu nemuin problem yang menarik karena kalau enggak menarik ya who cares about it jadi kita harus nemuin problem yang menarik dulu dan dari situ kita caranya gimana jangan banyak baca paper-paper yang kita tertarik di bidang itu kita baca terus kira-kira yang masih kurang dimana ada dari semua research orang itu pasti ada dimana mereka bilang kekurangannya research kami adalah disini yang belum kami eksplorasi adalah disana nah disitu itu opportunity terjadi nah itu terus berpikir oh iya ada problem yang menarik disini terus kita cari solusi terus kita implementasi kita tes hipotesis kita kita eksperimen terus dan lain sebagainya akhirnya berhasil keluar result ya jadi menurut saya itu literature research sebenarnya yang paling penting meskipun waktu di paper cuma di satu section doang related works tapi super important gitu ya baik bu sepertinya itu pertanyaan terakhir ya jadi mungkin peserta yang belum berkesempatan pertanyaannya untuk dibacakan kepada ibu deri mungkin bisa langsung menghubungi ibu deri ya bu iya baik bisa ke email saya iya baik terima kasih ibu untuk penyampaian jawabannya dan alhamdulillah ya robbil alamin kita sudah berada di penghujung acara maka selanjutnya sebelum saya tutup acara hari ini saya informasikan kepada seluruh peserta agar dapat mengisi questionnaire evaluasi kegiatan hari ini sebagai syarat mendapatkan sertifikat tautan questionnaire sudah di chat sudah di share di chat zoom ini sekali lagi terima kasih kepada ibu deri selaku narasumber webinar hari ini dan juga terima kasih kepada seluruh peserta IA seminar seri keempat saya selaku MC dan mewakili seluruh panitia kegiatan ini memohon apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati bapak dan ibu serta seluruh peserta webinar marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdallah alhamdulillah hirobil alamin dan membaca doa penutup majelis subhanakallahumma wabihamdika ashadualla ilaha ilanta astagfiru kawatu bulai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 Terima kasih